Selamat pagi, sekarang adalah jam setengah tujuh pagi Dan gue udah di jalan ke gym Hari ini gue mau nge-gym, kegiatan pertama gue nge-gym Terus abis itu pulang, dan abis itu jam dua nanti Jam dua sore gue mau latihan lagi buat tanggal 18 Dan sekarang baru aja nyampe Kampung Kandang, rumah gue di Jiganyur Dan macet selalu kayak gini, selalu macet Padahal jam gak macetnya itu adalah kalau kita berangkat jam sembilan Sedangkan gue appointmentnya itu jam delapan Sekarang sih masih jam tujuh kurang, jadi kayaknya nyampe Mudah-mudahan gue bisa sampai tepat waktu Sampailah ya Tidak Apa-apaan ini macetnya kayak gini Tolong Sekarang gue di Udah deket banget sih, cuman Kalau taunya macetnya kayak gini, jadi Menunggu berapa saat, katanya masih jam tujuh Tapi pasti gak mungkin telat sih, kecuali disini Jalan-jalan, cuman ini jalan sih, semeter-semeter Jadi nyampe sana mungkin pas lah, sejam lagi Jadi ngantuk Belum pernah gue fitness jam segini Jam lapan Sekarang masih jam tujuh, maksudnya gue ngejamin nanti jam lapan Gantuk Beginilah kalau ngejam-jam segini Semuanya masih tutup Sebi banget Kayaknya gue sendirian disini Sekarang kayak masih dibersih-bersih gitu semuanya Ini jurnal udah buka, Starbucks udah buka Itu baru saja ada kalau dicolokan disini Lumayan ya, sepi-sepi gini Gatau entah di atas, kayaknya sih rame kalau dicim Kayak rumah hantu semuanya, sepi banget Itu masih tutup semua Pertama kali gue ngejam sendirian Dan tadi macet banget, tapi akhirnya gue udah nyampe dan gue udah disini mesin treadmill Akhirnya sudah jalan aja 10 menit Ya bener-bener hari ini gue gak ngos-ngosan karena ntar juga gue ada kegiatan lagi Besok juga langsung ngecerboard Akhirnya gue kelar juga ngejimnya dan kaki gue pegel banget Garen relate day sama perut Dan saat latihan perut gue udah gak mampu lagi Jadi habisnya itu satu set 20 kali 20 kali beban, 20 kali repetisi Tapi gue cuma buat kayak 10 kali Se-20 kali, pertama 20 kali kedua, 10 kali yang terakhir Biasanya gue yang terakhir nolong nambah Tapi sekarang udah gak kuat sama sekali, gara-gara abis kaki Dan sekarang gue mau ngecerat bentar, abisnya langsung jarang latihan Dan entah kenapa abis ngejim Biasanya gue seger tapi sekarang ngantuk banget Mungkin gara-gara kepagian kali ya Gue gak biasa ngejim pagi Sekarang super ngantuk, liat deh mata gue udah Tadi ntar ambil rumah, gue mau mampir ke rumah dulu Ke rumah bokap, sama bokap nyokap Pengen tidur bentar, numpang makan kayak biasa Abis itu langsung berangkat latihan Di Cepete lagi, tadinya kalau misalnya cepet Kalau misalnya gak ngantuk, gue pengen stay aja di Citos Sambil nyari-nyari apa kayak gitu Sambil menunggu tempat kacamata tadi buka Kacamata gue udah parah nih Terus abis itu Mungkin sekarang makan siang disana Langsung ke tempat latihan Latihan di Cipete Sekarang ngantuk banget Dan gue, bentuk jalanan sepi gak macet Jadi gak stress Ancaranya ada orang latihan Halo Ya beginilah kira-kira perjalanan Hari ini Bentar lu ah, tunggu gue sampe rumah dulu ya Akhirnya gue sampe juga di rumah Dan keadaannya adalah Gue mau istirahat dulu Cuman kalau gue mau nunjukin sesuatu Kebersihan mobil gue yang luar biasa Dalamnya bersih sih, luarnya Ya Kelotor habis Ini adalah akibat gue males nyuci banget kemarin Abis hujan terus gue biarin aja males nyuci Sekarang kita masuk dulu deh Terus gue lagi dibangun juga Lagi direnovasi sama bokap Sama bokap nyokap Tapi intinya adalah harus istri Lagi banyak tukang Barusan gue udah Makan, tidur Main sama anjing-anjing gue Terus abis itu Sekarang gue udah siap-siap latihan Sekarang udah jam 1 Udah jam 1 Sekarang gue udah siap latihan buat Tanggal 18 Di Cipinang Latihannya di Cipte Ada apakah dengan hari ini Sekarang udah jam Setengah 1 Tapi Macet Tapi kayak Jakarta selalu macet sih Kenapa gue selalu mengeluh tentang itu ya Jalannya pelan-pelan Masih jauh Masih jauh banget Gue masih ngantuk Tidurnya cuma kayak setengah jam gitu Nggak berasa tidur sama sekali Tapi Nanti mungkin gue Anak-anak pada latihan Gue tidur di studio kali ya Tapi udah makan Udah kenyang Udah Istirahat sebentar Dan akhirnya Udah lumayan lebih Seger lagi Tapi besok pagi gue ke Cirebon Jadi Harus jaga-jaga stamina juga Belum packing Soalnya dari tadi Gue gak sempet Karena pagi nge-gym dan segala macem Gue belum sempet pulang juga Wow Baru saja Truck yang depan Warna hijau itu Menggoyangkan pohon ini Dahannya hampir jatuh Teman-teman Dan akhirnya gue nyampe juga Ntar gue abis nyebrang tadi Gue nyampe dulu juga di Penikungan studio Ternyata gue nyampe studio Bani udah nyampe sini Lagi lama tangga Oke guys Sekarang gue udah di studio Di stream studio Cepetnya Dan Kali ini gue Latihan sama teman-teman Tepuk beneran Keyboardist gue kali ini baru Temuk tangan semua yang buat Mas jating Wah luar biasa ini dia Dan Ada satu lagi drummer Yang belum pernah main sama gue Pernah sebenernya Cuman gak dia gak main drum Waktu itu dia mainnya Waktu itu masih ini Kayak cerekan baci Kalau misalnya Gak perlu saya kan Kita lihat aja Sekarang kita tersiput tangan Sama-sama buat Ari Kayaknya biasa aja ya Biasa aja kayaknya Kayaknya Ini Ini tinggal ini Anak-anak yang Biasa catan-catan kita Ini juga nih Ini anaknya pemalu Dan rajin beribadah Ini dia sesar Sekarang hari kita hatihan Tadi barusan habis Pertengahan latihan Ntar lagi lanjut lagi Ternyata Yang membantuin hari ini Jago-jago banget ya Biasa aja sih Kalau Mas Ari ini Biasa aja sih Biasa aja Jago banget ya Kalau Bani sih ya Sekarang mau lanjut latihan lagi Tapi kayaknya Gue udah bindeng Dan kecapean Kak Mala Pogel ini Itu suaranya Bani ya Teman-teman Gue baru keluar latihan Selama Run through terakhir Gue tidur Untuk banget Saudara-saudara Besok Kereta jam 5.30 pagi Dan Tadi aman gak Bani? Nice Nice Amazing Nice Asol Mudah-mudahan nanti Semuanya aman Dan Semuanya berjalan lancar Bani duitnya banyak Mentaktir kita semua Amin ya Bani Kenapa gue sih? Amin dah Diamirin aja Amin Gak mau deal Amin Hari macet sedunia Teman-teman semua Sekarang gue di Kosisinya di Fatmawati Dan Ya wajar sih Udah jam setengah tujuh Dan sekarang kemacetan Kayak gini Luar biasa Emang jam-jam pulang kantor Jam-jam macet Sekarang gue lagi bingung Mau kemana Udah jam segini Gue belum packing Dan besok gue harus ke Cirebon Dan keretanya jam Setengah 6 pagi Benark jam kemacetan Dan motor-motor Yang luar biasa Selonong-selonongan Di malang hari Kita tanggapi dengan Senang hati Akhirnya gue motong Lewat pendok labu Tapi gue gak tau sih Ini solusi yang baik Atau tidak Karena gue belum tau Ke depannya nanti gimana Ke depannya nanti Macet banget Atau enggak Cuman kayaknya sih Gak terlalu macet So sekarang biasanya Kalo macet disini Udah stuck Ini lagi lama merah aja Gue gak mau mampir Misalnya gue pengen mampir Kalo mampir Ntar macet Malus pulangnya Gue mendingin buru-buru pulang Makan Packing Dan segala macem Biar besok bisa fit Gitu loh Iya gak? Iya dong Iya kan? Akhirnya sampe juga gue di base camp Sekarang gue mau makan Gue mau istirahat Mau packing Dan segala macemnya Mudah-mudahan Besok Gue fit sampe besok-besok Karena Off air gue Lagi non-stop sekarang Sampai disini dulu Vlog gue hari ini Dan mudah-mudahan Kalo ada yang jelek-jelek Di dalam vlog gue Jangan lo ikutin Jangan pada diikutin Gue lo sengaja Kalo misalnya Ada yang Bagus-bagus Bisa jadi inspirasi Yang pasti Jangan lupa untuk tetap bahagia Stay happy Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya